Nah, anjir sakit banget, 2 kill, wah bener-bener ini dificultinya naik cuy di 11, gue suka, gue suka. Halo guys, welcome back again to channel Kalahari. Di video kali ini, akhirnya Spiral Abyss terbaru di versi 4.1 sudah rilis ya. Jadi buat kalian yang mungkin masih kekurangan Primojums, material, buku XP, dan lain-lain, silahkan melakukan Abyss terbaru, sudah reset, dan semoga Primojumsnya berkah bisa memulangkan New Village ataupun buat ditabung ntar buat trio Tesla ataupun Furina. Dan di video kali ini, gue pengen bermain Spiral Abyss terbaru, tapi untuk lantai 9 sama 10, tidak ada perubahan sama sekali ya. Musuhnya masih sama semua dan udah gue kerjain biar mempersingkat waktu. Dan untuk 11 sama 12, disini musuhnya berubah, dan untuk 11, buffnya juga ada perubahan ya. Untuk promosi New Village sama si Rio Tesley, Cryo Damage Bonus dan juga Hydro Damage Bonus. Ini bagus lah ya buffnya, buat showcase-showcase. Untuk Blessing of the Abyssal Moonnya juga, ini sangat karakter Rio Tesley dan juga New Village yang bermain NA ataupun CA ya. Kita lihat disini tuh ya. Saat HP karakter bertambah ataupun berkurang, damage NA dan juga CA akan meningkat 16%, maksimal 3 lapis. Gokil gitu ya. Luxe lama 6 detik coy, bagus banget nih. Sekarang kita review sedikit ya, untuk lantai 11-nya disini. Ruangan 1, Ermite. Ruangan 2-nya... Ini untuk bagian 2-nya Hilichul ya. Ruangan 2, Spectre. Bagian 2-nya Ringard. Ada si Ruin Rack nih, bahaya. Kalau mau gampang bau-bau harusnya. Ruangan 3 disini, oh ada Viviane Rilliane ini ya. Yang versi kecilnya mungkin. Kemudian juga ada Bubble Seahorse. Ada Breacher. Harusnya sih, bisa lah. Easy. Untuk lantai 12 disini ruangan 1, Millennial Pearl Seahorse. Suduh ya. Dia ini keras banget untuk Shield Electro-nya. Jadi memang gak mau ya bawa Dendro atau Pyro ya. Untuk counter elemen terkuatnya itu Dendro ataupun Pyro. Kalau misalkan buat Electro. Atau Cryo juga bisa. Cuman kalau gak salah Cryo itu di bawah Pyro deh. Bagian 2-nya, aduh Refound is back guys. Agak-agak menyebalkan ya. Udah sama kita kena, apa namanya. Ada mekanik ngurangin HP dari skill New Village maybe. Ini ada Refound juga ya, Corrosion. Tambah Pyro Abysmage. Ruangan 2, Primordial Batismal Fish Shop. Juga ada Mac-Macan lah ya, Specialist Mac. Kemudian juga bagian 2, Oke, Coppelia di bawah. Ruangan 3, Mirror Maiden Wind Operative. Udah langsung masuk nih ya. Anak buahnya Articino gak sih? Kalau gak salah nih si Wind Operative. Experimental Field Generator. Ini belum tau gue sumpah gerakan ini nih. Musuh yang baru nih, yang generator ini. Karena gue belum terlalu banyak main ngelawan dia. Gue cuman kayak, but, 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 udah kelar. Cuman gue belum nge-review semua gerakan-gerakannya. But it's okay, kita langsung masuk aja. Lantai 11 kita biar cepet aja. Gue bakal bikin line-up-nya dulu. Check this out. Energi Recharge, boleh. Kita ambil. Masih Monolight ya, untuk musuhnya. Menyebalkan sekali. Masih Monolight ya, mantap. Eh, ini gimana sih? Lupa gue cara main. Gini gak sih? Udah liat kalau bisa kan, apa namanya? Kalau banyak musuh gini. Nah, versi lama. Oke, mantap. Masih easy. Gini? Gini. 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 Saya aja ini Oke Kelar Kayaknya lebih susah monolight yang kemarin ya Yang annoying tuh yang ada whooper flower Itu lebih nyebelin Bahkan beberapa orang kayak Merasa itu Separa lebih tersulit tuh sampai sebelasnya gitu Ada tuh yang main kayak Namanya kalau misalkan diputer-puterin gitu tuh Biar ngebantahin musuhnya Biar cepat gitu Settingan modusnya beda deh kayaknya Amat lagi kan gue Kayaknya muter-muter gitu lah Tapi apa fayadahnya ya Maksudnya yaudahlah gitu ya Yang penting mah kelar dah Nyapi-nyapiin tangan nanyi Lah tuh ben Musuhnya cuman green guard doang Satu biji pula Wait Oh my god Ayaka gue pake Aquila Cacat Bodo amat deh Ayaka gue Aquila coy Aduh Aduh Kacau apa Ustadz Kayak gue berapa sih burstnya Kayaknya dipake Bennett ya Gue bi-shockless kayaknya Masa aku tembis 92.000 44.000 charge attacknya Turun lah Ayaka gue Wow Aquila Kini pake Bennett ini Lebih showcase Bennett kayaknya gue kemarin Lanjut Misah nih dapetin Petra ya Petra-nya Oh nice Petra-nya Eh apa? Pyro Dan untuk new flat gak wajib pake Kazuha ya Bisa kok pake si siapa namanya Make sure aja kupu-kupunya jadi Apa namanya Jadi Hydro Kill banget itu Oke 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 Uuuuhhh, gak bisa diiflis sih kayaknya Keras nih, keras keras ini keras Oh boleh sih, boleh nih nanti sebelah sini Gak bisa diiflis, oke oke Ini mantep sih, untuk difficulty nya naik disini nih Gak bisa solo krayo Gak gak ya, gue kira yang kecil Yang dari bola dulu tau gak lho Kalo jadi bola dulu mah enak kayak bisa diiflis Kepan, mati gua Gila coy Sekarang lagi rame nih Di tiktok, di twitter Susah nanti sebelahnya Gak mati, gue juga ini masalah Gila Oh kayaknya arah yang belakang dulu deh Soalnya yang belakang melek gitu Eh range Gak gak nyamperin Tadi gue arah duluan deh kayaknya mele nya tuh Jadi dia bakal nyamperin Wah gokil Wah gokil sih 420 bisa gak ya Dan akhirnya ya gue arah yang ini Yang itu ngejar Kita coba ya Let's go Nah Anjir sakit banget Gukil Wah bener bener ini difficult nya naik cuy di sebelas Gue suka, gue suka Mantep ini Mantep ini Bar-bar-bar-bar Ini mantep ini, ini mantep Uh mantep sih ini Itu kalo misalkan gak ada shield ya Bar-bar Monarch Hehehe Sepertinya kalo misalkan mau easy Alha Hitam harusnya enak di atas Karena Dendro Nge-counter banget Millenial policy force dengan mudahnya Dan Lawan Kinian juga Alha Hitam rata lah ya Apalagi Alha Hitam Driver Hyper Bloom Cookie Atau A Ruangan tiganya Kalo misalkan lu bawa New Villette Kayaknya Gak terlalu wise ya Karena ini Hydro race nya tinggi banget Tapi masih bisa bisa aja sebenernya Tapi New Villette Kayaknya lebih mantep dibawah Buat ngebantai peru abis Tapi ini ada Icewind Suite Great Dirge of Coppelia Ini harusnya dia Electro Eh apa Cryo Jadi gue bakal coba pake visual aja Buat ngebrake si Ehm Itunya ya Shield nya Mungkin agak lama But it's okay Kita bakal coba langsung aja Ehm Kalo mau cepet pake Beido bisa sih Dabbelnya Jadi kita bakal coba Let's go Semoga easy nih ya 12 nya Ini mulai agak-agak menyebalkan nih Image Elemental Skill Ya boleh lah Mantep-mantep ini Menん spiritual Ketakushina Ocaya Mentionali Makin Lalu broken emang alha hitam driver high problem gini tuh mantep banget gak aneh makanya di tier list haram tuh dia tier S-nya Wow banget nih bro banyak juga Oh Makan juk No game Habit Oh shiit Ini kumpul deh Mending pada ngumpul kalo kata gua Mending daripada pusing ngumpul sih ini ngumpul Kumpul gua kameh kameha semua Gampang lah bawahnya, gampang Kau what? For safety reason Kayaknya gua bakal ambil elemental burst karakter Mulikan 30% HP deh Sakit banget di 12-2 nya cuy Lawan yang Koppeliu ya Koppeliu, Koppelia, Koppelium Gua lupa namanya itu Yang cewek Dia ga ada shield nya Cuman buset Sakit banget damage nya ya Oke 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 Ini juga nih Tuh Tuh ketakak banget itu bulldozer Sakit cuy Tuh 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 Oke 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 Tebus Shield nya juga Kenapa? Mas agak-agak di doshi-doshi dikit nih Tidak, Zhongli gua Shield nya udah kayak kerupuk aja Tuh Tuh Tunggu 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 Oke, nice! Analy clear! Oke 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 oke! Apa ini? Oh, maiden! Oh, dua nih! Anjir kakek! Nge-blink, Syah! Oh, dapet ya! Jujur, gue belum sering lawan dia. Belum terlalu eksplor, eksplor. Ini tanda apa ya? Oke, nice one! Terakhir ya, lawan siapa namanya? Gue lupa tuh si generator-generator. Anjir! Tidak sampai ketiga. Tidak sampai ketiga. Tidak sampai ketiga. Tidak sampai ketiga. Oh, ga dapet Sword Hydrock ya, Gun! Dibatah! Ya, Gchanzan Hachiku! Mantep, mantep. Apaan sih? Ah, bodoh udah langsung aja barbarin. Seru sih, bisa seru ini. Menantang, menantang. Cukup challenging ya. Nice, Hoyelverse. Nice banget, nice banget. Cuman tetap gue pengen coba cari perfect rotation-nya gitu ya. Buat ngelawan, terutama buat ngelawan si tadi tuh sakit banget. Kopelia ya. Iya, ini yang versi ceweknya. Lebih ganas yang versi ceweknya. Kopelia ya. Wow, kill coy. Udah gitu, ada tambahan lagi ya. Ruangan tiganya, si win operatif juga. Mungkin kalo misalkan udah kebiasaan mah gampang kali ya. Doge-doge-nya. Experimental Field Generator, ini gue masih belum hafal. Pattern-nya gimana? Gue gak ngerti sama sekali skill-nya apa. Dan ini nih. Wah, ini susah sih. Menurut gue ini lumayan berat nih. Kalo misalkan lu ngebar-bar gitu kasirnya ya. Pake Ayaka. Kan tadi gue mikirnya cryo damage bonus. Ayaka nih, masuk nih. Soat-soat-soat-soat. Eh, taunya ini bener-bener yang versi gede-nya tau nggak. Langsung berubah. Kalo dari yang bocil kan, yang bulet tuh. Itu masih bisa di-freeze. Masih enak banget. Liatin sokelah. Menyenangkan, menyenangkan. Bisa gue kasih rating. Dari 1-10. Ini 8,5 lah. Seru, seru. Menurut kalian apakah Abyss ini cukup menyenangkan? Dibanding Abyss sebelumnya. Tapi kalo misalkan difficulty. Jujur gue masih megang Abyss yang ada cryo herald tuh. Yang ada dua. Nyebelin banget. Itu bener-bener main elemental gauge banget. Bener-bener main elemental reaction. Gimana caranya lu bener-bener ngabisin itu cryo shield ya. But, ini masih oke-oke aja. Dan ya, terima kasih teman-teman yang sudah menonton. Kalo kalian suka sama video ini. Jangan lupa di-subscribe, like, dan share. Jangan lupa untuk komentar. Bagaimana tanggapan kalian tentang Spera Abyss 4.1 ini. Gue Kalahari. Sign out. See you on the next video.